Menteri Komunikasi dan Informatika, Jonny G. Plate, mengajak media masa melakukan literasi digital di tingkat paling dasar. Selama ini, Kemenkom Info sering dikenal sebagai kementerian blokir, lantaran sering melakukan takedown terhadap sejumlah konten yang melanggar kekayaan intelektual. Menkom Info Jonny Plate menyampaikan hal ini pada Konvensi Media Masa dengan topik membangun ekosistem persnasional yang berkelanjutan. Acara ini juga menghadirkan CEO Berita 1, Anthony Vonsono, dan Hari Tanu Sudibyo. Jonny Plate mengatakan pihaknya telah bekerjasama dengan Bareksin Polri untuk melakukan penegakan hukum pada ruang digital maupun fisik. Kemenkom Info menangani soal konten negatif, sementara Bareksin Polri menindak membuat dan penyebar hoaks. Menurut Jonny, gerakan itu perlu diperkuat dengan media dan pers agar ruang digital menjadi semakin baik dan bermanfaat. Ia mengatakan literasi digital merupakan aspek penting dalam pemanfaatan ruang digital yang produktif dan positif. Kementerian Kom Info melakukan penanganan konten negatif bersama Bareksin Polri, serta penegakan hukum terhadap pembuat dan penyebar hoaks. Saya perlu sampaikan, gerakan penegakan hukum di ruang digital kali ini berjalan bergandengan tangan dan bersama-sama dengan penegakan hukum oleh Bareksin Polri di ruang fisik. Ruang digital oleh Kom Info, ruang fisik oleh Bareksin Polri. Pada saat di mana dua lembaga ini bekerja bersama-sama bergandengan tangan dan didukung kuat oleh media dan pers, kita harapkan ruang digital kita menjadi semakin bersih, ruang digital kita diisi melalui kompetisi media yang semakin baik dan bermanfaat. Sepanjang 2020, Kom Info telah takedown 2.859 konten yang melanggar kekayaan intelektual. Pihaknya juga telah memutus akses terhadap 360 konten yang melanggar kekayaan hak cipta. Nadia Huta Galung, Hanil Revelino, Berita 1, Jakarta.